Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan atau PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kelanjutan dari pembangunan IKN akan membebani beberapa tahun ke depan. Saat ini, kata Basuki, proyek tersebut masih menggunakan APBN khususnya dalam membangun infrastruktur dasar. Kementerian PUPR menyediakan anggaran sebesar 9,11 triliun rupiah untuk melanjutkan pembangunan IKN dari tambahan anggaran 2025 sebesar 40,59 triliun rupiah. Proyek tersebut termasuk dalam program non-quick wins bersamaan dengan penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi. Menteri PUPR Basuki menjelaskan, berdasarkan rapat yang lalu ditetapkan, pagu anggaran PUPR mencapai 75,63 triliun. Lalu pada keputusan rapat panja, Kementerian PUPR dapat tambahan anggaran sebesar 40,59 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Basuki saat berada di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu 18 September 2024. Kemudian program non-quick wins, yang kedua adalah keperlanjutan pembangunan IKN sebesar 9,110 triliun. Ini dipakai untuk Dijen Bina Marga, Dijen Cepta Karya, dan Dijen Perumahan. Untuk bidang Bina Marga, quick win ini untuk penanganan jalan akses dan di dalam kawasan inti pusat pemerintahan untuk pemenuhan akses perumahan, peningkatan jalan kawasan West Residence, Resin Corp, dan Sumbu Trip Raja, HPK, Hankam, dan Lingkar Sepaku. Kemudian keempat, Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Sisi Timur Tahap Kedua, Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Tahap Kedua, Jalan Monokat tadi adalah Lingkar Sepaku Empat. Kemudian Jalan Fider Distrik di kawasan IKN, Seksi 6C1, Simpang 3IC, Simpang 1B, Sumbu Kebangsaan Timur KIPP, dan Pengawasan Teknik 5Keyhatan. Dengan demikian, anggaran Kementerian POPR untuk tahun 2025 mencapai Rp116,22 triliun. Terima kasih telah menonton!